Upaya pertahanan Kaupat Ngawi untuk tetap berstatus zona hijau terhadap penyakit mulut dan kuku akhirnya jebal. Berdasarkan data terbaru, saat ini sudah ada 32 ternak yang dinyatakan positif PMK. Berbagai upaya mengantisipasi munculnya penyakit mulut dan kuku atau PMK dilakukan PMK Pengawi mulai membuat cekpoin di wilayah perbatasan, intensitas pemeriksaan ternak, hingga sistem buka-tutup pasar hewan akhirnya tidak menjamin akan terhindar dari wabah PMK yang menyerang ternak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia serta aplikasi siagapmk.id puluhan ternak warga di Kaupat Ngawi telah terjangkit PMK. Hingga siang ini terdapat 32 ekor hewan ternak di Ngawi yang dinyatakan positif PMK terdiri dari ternak sapi, kerbau, dan kambing. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Wakidah Suryandani menjelaskan ternak tersebut tersebar di Kecamatan Ngawi, Wadungan, Padas, Pangkur, Widodaren, dan Karangjati. Awal ditemukan kasus PMK tersebut dari laporan peternak pada 8 Juni jika hewan ternaknya mengalami curi-ciri PMK. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel untuk diuji lab pada Balai Besar Veteriner di Watas Yogyakarta dan hasilnya telah diketahui kemarin yang dinyatakan positif PMK. Awal pengambilan sampel dilakukan pada rusa 6 ekor yang berada di Monumen Suryo dengan hasil negatif, kerbau 6 ekor, sapi 9 ekor, dan kambing 1 ekor yang semuanya dinyatakan positif. Hingga kini petugas lapangan terus melakukan pendataan dan pengambilan beberapa sampel untuk kembali diuji. Pemeriksaan laboratorium itu kemarin, jadi setelah itu kita tindaklanjuti teman-teman semua yang di lapangan menemukan kasus menciri atau mengarah kepada gejala klinis PMK, itu kita laporkan ke ISIGNAS ya laporannya. Itu sehingga dari detik ke detik waktu ke waktu akan berubah itu sesuai dengan laporan teman-teman yang ada di lapangan. Yang kemarin itu, tanggal 14 itu ada 18 ekor. Terus hari ini, ini tadi ada yang informasi 31 ekor. Ternyata sampai sekarang tambah lagi bisa jadi 32 seperti itu. Jadi ini data terus update terus sesuai dengan laporan dari petugas yang ada di lapangan. Ini statusnya sudah positif atau baru terindikasi? Kita secara status ya, statusnya kabupaten Nyawi untuk saat ini sudah merupakan kabupaten yang tertular. Wakidah menambahkan, hasil temuan itu maka ditindaklanjuti dengan pemberian obat-obatan bagi yang sudah terkena PMK. Termasuk memisahkan ternak yang positif dengan yang sehat, serta mengimbau peternak untuk segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternak mereka. Itu Wahyu, JTV, Nyawi.